Vivi Abbas, spesialis anestesi, konsultan intensive care. Berikut saya bacakan CV beliau. Dr. Korn menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Air Langga dan lulus pada tahun 2003. Kemudian pendidikan spesialis anestesi juga ditemukan di tempat yang sama, lulus di tahun 2011. Dan selanjutnya pendidikan konsultan intensive care ditemukan di Universitas Air Langga juga dan selesai pada tahun 2020. Beliau juga mengikuti kurs diantaranya pelatihan kardiofaskular perfusion dan International Fellowship on Perfusion Technics, Postoperative Care and Extracorporeal Membrane Oxygenation atau ECMO di Seoul National University Bundang Hospital Korea. Kemudian beliau juga merupakan anggota ID, anggota perhatian dan juga anggota Ikatan Perfusionis Indonesia. Lalu selanjutnya pengalaman praktek beliau saat ini beliau bekerja sebagai dokter anestesi, profusionis dan juga intensivis di RSUD Dr. Sutomo dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga. Lalu beliau juga merupakan konsultan anestesi di rumah sakit William Booth dan rumah sakit gigi dan mulut. Selain tentunya sebagai dosen di Departemen Anestesiologi dan Reanimasi Dr. Sutomo atau Fakultas Universitas Air Langga, beliau juga merupakan instruktur Primary Trauma Care atau PTC, kemudian Essential Pain Medicine dan juga ACLS, BLS, serta GELS di RSUD Dr. Sutomo. Merupakan sebuah kehormatan bisa mengundang beliau di sesi ngobras kali ini. Tanpa berlama-lama, saya persilakan dokter pun untuk memulai sesi sharing mengenai topik resusitasi cairan pada kasus trauma. Monggo dokter pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, senang sekali bisa bergabung di acara ini. Terima kasih Kementerian Sakit Satria Air Langga, Kementerian Ternuun undangannya. Terima kasih Dr. Kintan sudah menjadi moderator ATMC pada acara malam ini. Ngapunten, suara saya bisa terdengar ya. Bisa dok, jelas. Takutnya internetnya enggak terlalu bagus. Sedang di Sutomo atau dok? Iya, Sutomo. Mas Keran. Saya coba share screen. Entah. Entah. Saya maaf, ini kaptek juga saya ini. Atau dibantu hostnya? Dr. Kintan bisa dibantu? Tidak apa-apa dok, santai aja dok. Saya isi. Untuk dokter-dokter yang di Puskesmas atau yang di Kepulauan, silakan mengajak semuanya ya. Perawat, bidan, atau semuanya yang setah Puskesmas untuk update ilmu. Jadi semua boleh diajak untuk ikut ngobras ini. Sudah kelihatan. Ya, ini pentingnya backup ya, Dr. Kintan ya. Ini kayaknya kayak itu. Ya, terima kasih. Kemarin saya sudah kirim presentasi ke Dr. Kintan. Juga terima kasih atas kehadirannya teman-teman sejauh sekalian ya, yang berada di garis depan pelayanan pasien ya. Ini kan konsepnya kita ngobrol santai. Jadi mungkin teman-teman yang ada di garis depan ya, di Puskesmas atau di rumah sakit, di UGD gitu ya. Itu kan yang pertama kali kontak dengan pasien trauma. Sedangkan kita yang di rumah sakit tujukan, itu biasanya sudah yang terlalu advance atau mungkin sudah dilakukan pertolongan pertama dulu di rumah sakit sebelumnya, baru kemudian dilakukan tujukan. Jadi teman-teman yang hadir, ini yang jaga UGD, yang jaga di Puskesmas mungkin ya, tempat-tempat terpencil ya, dengan segala macam keterbatasannya. Saya sangat salut ya, teman-teman ya, karena dengan segala macam. Kan pasti kita tidak bisa membandingkan tempat kita bekerja dengan tempat sejauh sekalian bekerja. Itu pasti akan banyak berbeda, karena kita berada di rumah sakit tujukan dan teman-teman serta di garis depan, di primer pelayanan. Jadi saya sangat-sangat salut sama teman-teman yang bisa menangani pasien dengan baik di tempat Anda bekerja dengan segala keterbatasannya. Jadi mungkin tujuan kita kali ini adalah sharing pengalaman ya. Mungkin, saya harap teman-teman yang ada di daerah, saya lihat juga ada teman-teman sejauh tanestesi yang ada di daerah, ada bung cidan, apa segala macam tadi ya. Mungkin kita bisa banyak-banyak berdiskusi ya, Bung, bagaimana tentang penanganan trauma di tempat Anda bekerja dengan segala macam peralatan, dan mungkin juga tidak sama ya, dengan pada saat Anda belajar dulu mungkin di UNER atau di Sutomo. Oke, jadi ini kita coba diskusi-diskusi santai aja. Ini mungkin slide-nya ini, ya mungkin slide-nya serius ya, tapi mungkin kita nanti diskusinya bisa santai-santai aja. Gitu ya. Oke, slide. Next. Bisa, slide-nya bisa. Oke, jadi pada pasien-pasien trauma, ini penyebab shock yang paling sering adalah perdarahan. Ini bisa kita lihat ya, kalau ada pasien seperti ini, kita nggak bisa memperkirakan dengan pasti berapa banyak perdarahan yang bisa keluar. Ini kalau Anda lihat ya, ini perdarahan ada di bawah-bawah itu, mungkin juga sudah campur, sudah di kain-kain, kemudian ini darahnya juga sudah campur cairan infus, mungkin juga sudah warnanya nggak merah banget gitu ya, ini sudah anemia juga. Terus kemudian masih tetap berdarah. Kemudian ini, yang sebelah kanan ini juga dengan trauma yang berat, ini, saya dulu ya, waktu masih PPDS, saya kontak dengan pasien-pasien dengan perdarahan dan ada gangguan dari air breathing, itu pasien dengan penyemotorak. Next. Jadi, yang paling sering, yang paling sering itu adalah shock karena perdarahan pada pasien trauma. Cuman, ya kita nggak bisa lupa juga ya, nggak boleh lupa bahwa mungkin shocknya itu bisa disebabkan oleh nebab yang lain. Atau mungkin juga kombinasi. Jadi, kombinasi antara perdarahan dan shock yang lain. Jadi, kalau maunya pasien itu ada tensen penyemotorak, ya itu nanti kejala klinisnya juga kira-kira akan muncul shock juga. Tensinya akan turun. Kemudian, diadra cervical namanya ya. Bila serpikal, karena para simpatisnya dominan, maka kejalannya juga akan muncul shock. Tamponit kardiak, kemudian plantusium, plantusiumiokar, kemudian mungkin juga ada kebius, dan lain sebagainya. Jadi, kita penyebab paling sering memang perdaraan, tapi juga kita nggak boleh lupa untuk menginginkan penyebab shock yang lain. Next. Dan pada pasien trauma, penyebab yang bisa dicegah itu adalah karena perdaraan. Kalau kemampuannya kerusakan rumbu darah yang besar, kemudian gangguan otak yang berat, itu sudah, sudah lah. Itu sudah nggak bisa diapapain lagi. Tapi kalau perdarahan, selama perdaraan itu sudah diatasi dan sumber perdaraannya itu bisa dihentikan, itu survival-nya akan sangat tinggi pada pasien-pasien trauma. Nah, nanti setelah dia survive, maka berikutnya dia akan menghadapi komplikasi yang agak lebih panjang ya, mungkin bisa sepsis, atau mungkin multi-colokan ferul dan lain sebagainya. Nah, cuman pada saat setelah trauma dini, itu perdaraan itu mestinya sesuatu yang bisa dicegah. Next. Bagaimana cara kita membuat pasien itu tetap survive gitu ya, supaya tidak mati. Intinya adalah kita harus tetap bisa mempertahankan oksigen itu sampai ke level cell. Jadi harus ada balance antara oksigen delivery dan oksigen consumption. Ini nggak boleh terjadi ketidaksepangan. Nanti kita lihat ya, bahwa perdaraan itu akan mempengaruhi banyak di oksigen delivery. Jadi keseimbangan ini harus dijaga, supaya cell tetap mendapatkan oksigen dan tidak mengalami. Next. Ini bisa kita lihat ya, bahwa. Tahu pas. Oke. Jadi ini lanjut. Next. Jadi ini kita bisa lihat ya, bahwa pada saat perdaraannya itu nggak banyak, mungkin tubuh bisa mengkompensasi. Mungkin nggak perlu infus, atau infus sedikit saja, dia akan normal-normal saja. Tapi jika perdaraannya itu lebih banyak, maka tubuh itu akan menjadi fase dekompensasi. Pada satu titik, itu akan point of no return. Tidak akan kembali lagi normal dan akan berbahaya. Next. Maka dari itu, kita perlu intervensi yang tepat, supaya jika terjadi dekompensasi ini, kita menarik lagi ke titik yang normal dan tidak menjadi lebih turun, menjadi point of no return, sehingga akhirnya menjadi meninggal. Next. Jadi usahakan delivery roks ini tidak turun, pada perdarahan. Next. Apa yang akan kita lakukan? Nah, delivery roksigen itu komponennya adalah kardekotu dan konten arterialkotu. Jadi CaO2 itu pada perdarahan, kalau terjadi perdaraan dan kita lakukan terapi cairan, maka HB-nya akan turun. Jadi akan terjadi imidulisi. HB turun itu akan menyebabkan CaO2 turun. CaO2 turun akan menyebabkan delivery roksigen turun. Pada pasien trauma, jangan lupa itu bisa saja terjadi airway breathing yang terganggu. Jika airway breathing-nya terganggu, maka CaO2 turun, delivery roksigen turun. Kemudian juga pada trauma, itu akan kehilangan cairan sehingga menyebabkan preload-nya itu turun. Preload turun, stroke volume turun, kardekotu turun, delivery roksigen juga turun. Jadi pada pasien trauma, yang perlu kita lakukan adalah satu airway breathing support, kita menjaga supaya saturasinya bagus. Kemudian mungkin cairan resusitasi, ini yang paling penting juga ya, diberikan supaya kita menjaga kardekotu itu tidak turun. Dan kemudian, kalau perlu HB-nya sampai tahap kritikal, sampai turun banget, maka kita perlu transisi. Dan jika sudah advance, mungkin kita juga perlu vasopressor atau inutrum. Jadi pada pasien-pasien trauma dan perdaraan, itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk membuat delivery oksigen tidak menjadi lebih turun. Lanjut. Target resusitasi cairan pada pasien trauma itu adalah mencegah hipopervosi jaringan, tadi ya, karena bisa menyebabkan delivery oksigen yang turun. Kemudian kita menghindari trace of death. Kalau trace of death-nya ini sudah muncul ya, ya meninggal juga, akhirnya di level seluler. Dan tidak hanya itu, kalaupun orang itu survive, itu akan bisa terjadi sepsis dan organ failure setelah fase resusitasinya itu selesai. Jadi kita memikirnya tidak hanya pada saat ini, cuman bagaimana kita membuat supaya jangka panjangnya itu tidak terjadi. Jangan jangka panjang ya, komplikasi yang lanjut itu tidak terjadi, yaitu seperti vloggan failure dan sepsis. Lanjut. Nah, ini yang terjadi ya. Jika terjadi hipopervosi di jaringan, maka dia akan menyebabkan koagulopati, bisa menyebabkan asidosis, tergagalan fungsi dari natrium, kalium, pam, dan lain sebagainya. Dan ini harus diputus dengan terapi intervensi yang kita berikan. Lanjut. Nah, kalau terjadi perdaraan, perdaraan itu yang keluarkan darah. Darah itu tidak hanya air ya. Jadi darah itu di situ ada hemoglobin, ada trombosit, ada faktor koagulasi, ada elektrolit, ada cairan itu sendiri, ada albumin, dan lain sebagainya. Jadi, darah yang keluar, itu banyak yang menjadi kehilangan di cairan tubuh atau plasma. plasma sendiri juga bisa hilang. Jadi, di dalam tubuh itu akan banyak sekali komponen yang hilang pada saat terjadi perdaraan. Cairan ideal untuk melakukan resusitasi, idealnya adalah darah-ganti darah ya. Katanya seperti itu. Tapi ya, apakah itu betul? Kemudian, cairan yang ideal adalah dia bisa mengisi volume intrafaskular dengan cepat dan bisa diprediksi jumlahnya dengan tepat. Jadi, kalau maunya saya masukkan 2000, itu kira-kira 2000 itu berada di intrafaskular atau dia akan bergerak ke intrasisil. Sehingga yang tersisa di intrafaskular itu tinggal berapa? Karena yang kita gantikan itu adalah kehilangan di intrafaskular. Nah, ini juga harus bisa mengisi intrafaskular dan bisa diprediksi. Kalau kita kasih cairan, ternyata yang di intrafaskular cuma sedikit. Yang lain dia shift to intrasisil. Bahwa itu juga akan terjadi masalah nanti setelah resusitasi. Kemudian, idealnya mempunyai komposi yang sama dengan darah, dengan cairan ekstraseluler itu. Jadi, komposisi yang hilang itu yang digantikan. Kemudian dapat dimetabolisme dan diekskresi dengan sempurna. Kalau itu, kita menggunakan obat-obat atau bahan aktif yang mengisi cairan. Seperti maunya kita gunakan golongan destarch atau gilfusin. Itu apakah dia bisa dimetabolisme dan diekskresi dengan sempurna. Apakah tidak membuat dia dia membahayakan organ yang lain. Makanya seperti ginjal dan lain sebagainya. Atau liver. Karena dia dimetabolisme di organ-organ itu. Kemudian, tidak menimbulkan efek samping negatif metabolik maupun sistemik. Ada cairan yang mungkin kalau kita berikan, itu akan bisa memberikan efek negatif metabolis. Seperti NACL, namanya ya. Kalau kita berikan NACL dalam jumlah tinggi, kandungan chloride, itu yang tinggi. Itu akan bisa menyebabkan asidosis hiperporemic. Namanya seperti itu. jika terjadi asidosis, asidosinya yang awalnya karena ibuprofusi ditambah dengan asidosis karena klor, nah itu apakah nanti enggak malah membahayakan karena asidosisnya akan lebih berat. Namanya seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya. Ini mungkin jadi tujuan utama kita ya. Yaitu murah. Kita cari yang paling murah. Yang bisa diberikan. Kemudian, dan yang pastinya adalah yang kita berikan itu memberikan hasil yang baik padat kambing kita. Lanjut. Nah, cairan itu enggak ada ya. Ada murah, tapi ya murahnya selamat gitu ya cairannya banyak. Ada lagi cairannya itu seperti darah. Memang ya darah ya. Darah-darah, tapi ada resiko enggak aman. Ada bisa infeksi. Ada cairan yang bagus, tapi mahal memenangnya. Tapi menimbulkan efek samping. Tidak bisa dimotabolisme dengan sempurna dan lain sebagainya. Jadi, memang tidak ada cairan yang benar-benar ideal untuk menjadikan resusitasi. Lanjut. Ini contohnya ya. Kalau kita lihat ada cairan, tapi dia osmolaritasnya tidak sama dengan darah. Ada cairan albumin 5% untuk resusitasi. Tapi itu isinya hanya albumin. Tidak ada hemoglobin, tidak ada kromposit, tidak ada berkoagulasi dan lain sebagainya. Atau kita pakai koloid namanya ya. Kita pakai HES namanya ya. Nah, itu apakah juga sama persis dengan darah? Tentu bukan. Karena itu ada caranya substitusi. Lanjut. Oke, jadi ini plus minusnya ya. Jadi, kalau kita pakai PZ 0,9 selain memang murah dan kompatibel with blood. Jadi, tidak ada pernah ada laporan terjadi reaksi alergi dengan pemberian NACL. Tapi, masalahnya dia bisa menyebabkan asidosis superkloramik bisa menyebabkan mendilusi komponen koagulasi, mendilusi A, B, dan sebagainya. Sehingga B-nya akan turun atau terkoagulasi akan turun. Contohnya seperti itu. Kemudian, kemudian kita pakai start solution, pakai golongannya start. Dia bisa mengisi rapid dia langsung mengisi intrafaskuler itu sesuai dengan kehilangan darah. Cuman, masalahnya ada gangguan koagulupati, kemudian bisa mendilusi komponen, dan mungkin juga bisa berbahaya buat ginjal, memamanya seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi, ada plus minusnya. Bagaimana dengan darah? Bisa darah, cuman darah itu bisa diingat ya bahwa darah itu ada singkatannya, blood is red. Jadi, air itu rare, jadi jarang. Pada saat-saat tertentu itu kita nyari darah sulit sekali. kalau bulan kuasa jadi agak sulit nyari darah. Apalagi yang golongan darahnya itu langka, golongan AB itu agak sulit juga nyarinya. Cuman, kemudian juga ada masalah yang mengikuti. Keuntungannya memang dia menggantikan darah. Tapi masalahnya mungkin bisa terjadi trali, bisa terjadi reaksi transfusi, bisa infeksi, dan lain sebagainya. Jadi, memang tidak ada yang benar-benar pas cerah yang paling tepat. maka apa yang paling tepat? Lanjut. Jadi, pada awal resusitasi yang paling penting adalah penggantian volume yang hilang. Jadi, kalau udara yang hilang, supaya kardio output dan delivery oksigen datang masih tetap, maka segera harus dikembalikan supaya menjadi termoglobin. Ini pada awal resusitasi, pada awal resusitasi. Cuman, permasalahannya adalah jika perdaraan itu tidak berhenti dan terus berlanjut. Maka, mau tidak mau, ya kita harus memberikan cara resusitasi terus-menerus sampai perdaraan itu berlebih dan itu bukannya tanpa resiko, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan komplikasi. Lanjut. Next. Nah, jadi, jika perdaraan masih berlanjut dan fasilitas kita mau merujuk tapi masih jauh, butuh waktu dan lain sebagainya, maka apa yang bisa kita lakukan. Lanjut. Next. Nah, ini dulu kita diajari tentang promise score, jadi kalau ada tanda klinis seperti ini, kira-kira, mungkin ini ada ada sedikit revisi ya pada ATLS yang paling baru ya, ada beberapa yang ditambahkan gitu ya, cuman secara umum masih tetap sama, jadi kalau perdaraan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ini kira-kira gejala klinis yang muncul apa. Dulu kita diajarin bahwa kalau ada perdaraan sekian, maka kita harus memberikan gastroloid sekian, koloid sekian, dan lain sebagainya dengan perbandingan 2 banding 4, atau 1 banding 2, atau 1 banding 3, atau 1 banding 4. Jadi, itu yang terjadi adalah kita melakukan agresif fluid replacement. Lanjut. Nah, kalau jika kita berikan agresif fluid terapi, itu kira-kira menguntungkan, atau mungkin ada efek yang mungkin bisa berbahaya. Jadi, kalau kita berikan RL 1000, perdaraannya selesai, tidak ada perdaraan lagi, dan dia masih fase kompensasi, ya tidak ada masalah. Cuma, kalau perdaraannya rembes terus, banyak-banyak terus, sampai akhirnya 7000, dan kita memberikan cairan terus. Itu juga akan ada konsekuensi yang mengikuti dengan kita memberikan agresif fluid therapy. Lanjut. Next. Nah, perdaraan bisa membuat dipotensi, dipotensi, perfusi, kita berikan cairan. Cairan, respon inflamasi meningkat, terjadi kebocoran kapiler, terjadi potensi lagi. Jadi, kalau kita berikan cairan itu yang tekan omkotiknya rendah, maka cairan di intrafaskuler itu akan lebih mudah untuk shift ke intersisil. Jadi, akan lebih bocor ke intersisil, dan akhirnya terjadi potensi lagi. Di potensi, kita cenderung memberikan cairan lagi, dan itu akan berlanjut terus. Maka, kalau seperti itu yang terjadi, maka akan muncul namanya try it update. Lanjut. Lanjut. Next. Halo. Ini agak susah ya, maaf ya, karena operatornya bukan saya, jadi agak lebut juga. Deterkintan, next. Sebelumnya ini, sebelumnya ini ada lagi. Sebelumnya ada slide. sebelum ini, sebelum ini, sebelum ini, back-back, sebelum slide ini. Nah, jadi ini ya, jadi, kalau ada perdaraan terus, dan kita berikan agresif puliterapi, maka bisa terjadi koakulupati, bisa terjadi asidosis metabolik, bisa terjadi hipotermi, dan ini akan berputar, saling memperberat satu sama lain. Seperti lingkaran setan, dan ini harus dikutus. Lanjut. Lanjut. Belum berubah, slide-nya. Sabar ya, dok, mungkin sinyal, dok. Deterkintan, sinyalnya susah ya. Iya, dok, mungkin sinyalnya juga. Iya, sinyalnya biasanya. Memang kutu sabar kalau sungguh. Iya, ini harus sabar. Jadi, begini ya, kalau gelupati itu bisa terjadi pada trauma, kenapa? Satu, hemodilusi, jelas. Jadi, hemodilusi itu akan mendilusi semua faktor koagulasi. Jadi, faktor-faktor yang intrinsik, ekstrinsik, itu akan terdilusi. Jika pada satu titik, pada satu kondisi yang sangat turun, critical point, maka dia akan terjadi perdara, karena didilusi. Atau mungkin juga karena efek dari cairan yang kita berikan, golongan-golongan dari koloid, itu ada, memang ada efek antikpagulopati, bisa membuat pagulopati pada pasien trauma. Di sisi lain, bisa terjadi apa namanya, inflamasi, kemudian terjadi hipokalsemi, dan lain sebagainya. Jadi, koloidopati pada pasien trauma itu bisa saja terjadi. Dan, kemungkinan besar juga akan terjadi kalau perdaraannya itu banyak dan kita memberikan cairan, apa namanya, cairan yang cukup banyak juga, karena kita memberikan agresif terapi. Lanjut. Next. Ini harus ditulis ya, kalau umpamanya ada yang tidak jelas, apakah boleh langsung diinterupsi gitu ya. Kadang-kadang dari peserta mau bertanya langsung, saya persilahkan. Yang kedua, hipotermi. Hipotermi ini bisa saja terjadi dan sering terjadi, karena pasien itu akan terjadi kehilangan panas. Satu, bisa terjadi kehilangan panas secara langsung. Jadi, kalau pasien masuk UGT, kemudian dingin, hasilnya itu suhunya 16, terlalu dingin ya, atau 20 gitu ya. Maka, dia akan kontak langsung. Suhu tubuh itu akan menghilang. Karena apa ya, konveksi atau konduksi gitu ya, karena di tempat tidurnya dingin dan lain sebagainya. Jadi, suhu tubuh itu akan berpindah. Kemudian kehilangan darah. Darah itu, darah itu adalah yang membawa panas tubuh. Kan kita kan berdarah panas ya, jadi bisa langsung, dengan perdaraan yang banyak, maka panas tubuh itu akan hilang juga, seiring dengan kehilangan darah. Kemudian kita lakukan pemberian cairan. Kalau kita taruh botol RL ya, botol RL di tempat kita bekerja. Kita taruh RL itu di UGT. UGT itu suhunya dingin, teman-teman ya. Tidak lama, itu RL itu akan jadi dingin, karena dia akan mengikuti suhu ruangan. Dan kalau kita berikan dalam jumlah besar, ke pasien 3 ribu langsung gitu ya, Nah itu akan kita sama saja, tidak hanya menginfuskan RL, tapi juga kita menginfuskan suhu yang dingin tadi ke pasien. Berarti akan bisa terjadi tipotermi. Kemudian pada pasien trauma juga mungkin bisa terjadi gangguan mikrosmitermorgulasi. Lanjut. Nah kemudian asidosis, itu bisa terjadi karena hipoperfusi dari shock-nya, atau ditambah dengan cairan resustasi kita. Mungkin karena kita berikan NACL dalam buah yang besar, maka bisa terjadi pergoremic asidosis. Nah cuman, biasanya ya, kalau shock-nya teratasi, itu tubuh akan bisa membuat komistasis sendiri, dengan membuat asidosisnya itu bisa lebih baik, kalau shock-nya teratasi. Lanjut. Nah, apa yang kita lakukan? Yang paling penting adalah stop bleeding, kalau bisa. Jadi, kalau pada pasien dengan pedaran yang kelihatan jelas, itu harus dilakukan penghentian. Entah dibukat tekan, atau dilakukan apa, gitu ya. Atau mungkin perlu dengan surgical. Bisa langsung naik ke OK, gitu ya. Kalau emangannya ada internal bleeding, ya memang harus dihentikan pedarannya. Kita nggak mungkin seperti ngisi ember bocor, gitu ya. Ada kebocoran, kemudian embernya itu kita isi air terus. Semakin banyak air yang disisi, akan keluar airnya. Nah, dan tidak hanya itu, air yang kita isi itu akan menilusi darah yang ada di ember itu, sehingga semakin turun koagulasi itu, maka kebocoran ini akan tambah banyak. Tambah lebar ininya ya, kebocoran ini. Jadi, itu sesuatu yang harus dihentikan. Jadi, yang paling penting adalah stop bleeding. Lanjut. Nah, itu dengan kita melakukan damage control station, dengan damage control surgery, jadi kita hentikan perdarannya ya, bisa dengan surgical, atau mungkin dilakukan angiografi dan dilakukan pembentuan di situ. Kemudian, untuk mengurangi minimize bleeding, kita bisa melakukan namanya permisi hypotension, karena tekanan darah yang tinggi, itu akan menyebabkan perdaraan akan bertambah banyak. Kemudian, dan kita juga harus concern pada gangguan koagulasi yang terjadi pada penderita tersebut. Jadi, mungkin ada, bisa kita berikan sampanek sama, atau mungkin kita biasa berikan komponen koagulasi, jika perdarannya cukup banyak. Dan, diperkirakan komponen koagulasi di dalam darah tersebut sangat buruk. Lanjut. Nah, ini juga penting ya, bahwa target utama resistasi kita yang utama, paling utama itu adalah otak dan jantung. Lanjut. baru kemudian organ yang lain, organ yang sekunder, ginjal, ci-trac, ekstremitas, dan lain-lain, itu adalah organ yang akan dikorbankan pada saat terjadi shock. Ini bisa kita bayangkan ya, kita bayangkan seperti sungai. Jadi, sungai itu punya dua aliran ini ya, dua aliran, satu ke otak, satu ke ginjal, ke ekstremitas, dan sebagainya. Jika tekanan dan debit dari sungai ini cukup, maka dia akan terbagi rata ke dua sisi, ke ginjal, ke organ utama, ke otak dan jantung, dan ke organ yang sekunder. Kalau debit airnya sungai ini ya, tekanannya ini turun, maka mau tidak mau, dari dua aliran ini akan turun di dua-duanya. Nah, masalahnya itu gue harus memilih, organ primer ini harus cukup alirannya. Maka, supaya aliran ini banyak belok ke organ yang primer, maka itu gue akan membuat fase konstriksi atau membuntu di organ sekunder ini. Sehingga alirannya itu yang ke organ sekunder akan sedikit, sedangkan yang ke arah otak dan jantung ini akan lebih banyak. Organ primer harus di preservasi, harus dijaga, karena itu adalah meninjang fungsi vital, dan organ yang sekunder itu dikorbankan untuk sementara, sampai soknya beratasi. Nah, kalau soknya itu berkepanjangan, prolong, ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena kalau ginjalnya itu terlalu lama, hipoperfusi, akan terjadi gagal ginjal. Kalau di usus itu akan terlalu lama, terlalu lama hipoperfusi, itu akan bisa menyebabkan maksudnya kuman-kuman yang ada di usus itu menjadi sepsis dan lain sebagainya. Jadi, yang paling penting itu adalah stop perdaraan, lakukan resusitasi supaya menjadi normal, sehingga soknya itu tidak berkepanjangan. Prolong sok itu akan berbahaya. mungkin otak dan jantungnya dapat masalah, cuman organ sekundernya ini nanti yang akan belakangnya akan membuat masalah baru. Jadi, berapa banyak pasien yang survive di resusitasi, tapi dia gagal ginjal. Baru suci darah harus dilakukan dengan benar. Tidak bisa orang itu dilakukan hipotensi terus-menerus gitu ya. Kalau perdaraannya selesai, maka hipotensi ini tidak boleh dilakukan terus-menerus. Maka dia harus dikembalikan lagi ke tensi yang normal. Caranya adalah tidak memberikan cairan terlalu banyak dan membuat tekanan darah dalam kurung, dalam tanda kutip normal. Mungkin yang cukup diperhatikan adalah tekanan darah itu cukup untuk mengaliri otak dan jantung. Jadi, kira-kira sistolik berapa ya, 90 gitu ya. Itu cukup. Jadi, jangan dibuat sistoliknya itu 130. Semakin tinggi sistolik, maka darah yang keluar itu akan semakin banyak. Jadi, dibuat 90. Cuman, permasalahannya adalah ini tidak cocok buat trauma kepala. Karena trauma kepala memerlukan MAP yang lebih tinggi, bisa terjadi pemerfusi organ sekundir dan nanti kalau ini terlalu lama, maka bisa menyebabkan multiple organ velo dan akhirnya sepsis. Atau sepsis. Bisa terjadi seperti itu. Karena tadi mungkin dendelannya jadi rusak dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, jadi hemodilusi itu menyebabkan dilusi mengagulopati. Tadi sudah saya jelaskan di depannya. Jadi, kalau kita melakukan permusi fucutensin, kita tidak memberikan cairan terlalu banyak. Kemudian, hemodilusi menurunkan fiskositas dan menurunkan efektif trombus. Jika fiskositas turun, maka juga tensi akan turun. Kemudian, menyebabkan hipotermi dalam sepukinnya. Jadi, kita tidak memberikan cairan dan terlalu banyak dan tidak membuat tensi itu menjadi normal. Sementara, jika perdaraan belum teratasi. Tapi, kalau sudah berat, perdaraan sudah teratasi, ya kita tidak melakukan dari ini. Lanjut. Ini pada perdaraan yang belum terkontrol. Lanjut. Dan, peralatan selamanya tetap perhentikan perdaraan secepatnya. Lanjut. Oke. Ada beberapa protokol transfusi masif. Ini yang poin nomor 3, yang 3 kogulobat yang lebih berat. Ada yang protokol menggunakan PRC dan FFP 1 banding 1, ada yang 1 banding 0,5 dan lain sebagainya. Terserah, Anda mau pakai yang mana. Intinya adalah kita memberikan FFP di awal itu adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi kogulopati yang berat. Terutama pada perdaraan yang tidak terkenal. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita mulai transfusi darah atau komponen darah? Ini tergantung tujuan kita. Kalau AB-nya itu sangat rendah, maka yang paling penting adalah AB atau eritrosit. Tapi kalau kita konsernya pada kogulopati, ya mungkin kita harus memberikan komponen kogulopati. Mungkin kita harus memberikan FFP. Jadi, kira-kira tergantung tujuan kita apa. Tapi kalau pada perdaraan yang sangat banyak, ya itu bisa dipastikan bahwa AB-nya akan turun, karena eritrositnya hilang, juga faktor kalkulisinya akan turun. Jadi, pada protokol transfusi masif itu diberikan FFP dan PRC. bisa 1 banding 1 atau 1 banding 1,5 atau 1 banding 2 terserah ya, Anda mau pakai jantan yang mana. Atau bisa pakai threshold blood atau kalau trombositnya itu cukup rendah, ya diberikan trombosit, krayut dan rekomunan dan lain sebagainya. Ini kita tidak ada ya, krayut dan rekomunan kita juga tidak punya. Lanjut. Nah, problemnya adalah kalau kita melakukan masif transfusion tadi ya dengan PRC dan FFP bisa terjadi reaksi alergi, anafilaktik, infeksi pirogen, trali, bukal semi. Karena kita tahu bahwa preservasi itu pakai citrat ya, kalau tidak salah. Jadi, itu mengikat kalsium. Jadi, kalau kita berikan transfusi darah dalam jumlah banyak, maka kalsium dalam tubuh akan turun. Lanjut. Jadi, kapan kita melakukan transfusi? Ini darah di ini ya, diingat-ingat bahwa ini tidak cocok untuk pasien dengan trauma kepala. Jadi, pada saat hematokrit itu 20, 20 itu ya kira-kira HB berapa ya? 7,5 itu 8 lah. 8 itu kapasitas pengangkutan oksigen itu hampir sama dengan hematokrit yang 40. Jadi, kalau umpamanya hematokritnya masih 30, ya mungkin kita tidak perlu membutuhkan PRC. Umpamanya ya, HB-nya turun jadi 10 atau jadi 9 pedaran berhenti yang mungkin kita tidak perlu transfusi. Kecuali ada bukti pasien yang jadi takikardi, ada ketera kepala, atau ada insuficensi korona, dan sebagainya itu atau pasien-pasien yang mungkin perlu HP lebih tinggi. Kalau pasien dewasa muda atau pasien-pasien yang tidak ada komorbit seperti itu, mungkin kita bisa membuat HP itu 8 cukup, tidak perlu transfusi. Karena harap diingat bahwa transfusi tadi dengan segala resiko transfusi yang mengikutinya, infeksi dan sebagainya tadi. Jadi, kalau umumannya kita berkirakan HP-nya itu masih cukup, dan normofolemi, ini yang paling penting. HP cukup, dan normofolemi, hemodinamik oke, mungkin kita tidak perlu memberikan transfusi pada pasien itu, jika perdaranya sudah berhenti. Lanjut. Terus ini pertanyaan berikutnya, kalau di tempat kita bekerja bagaimana? Kalau kita di Setomo kita punya bank darah dekat PMI dan lain sebagainya, mungkin untuk mendapatkan darah itu lebih mudah. Kalau di tempat lain itu bagaimana? Oloid mungkin ada, tapi mungkin terbatas. Tidak semua tempat mungkin ada, dan mahal harganya. Kristaloid banyak tersedia di tempat kita. Jadi, apa yang bisa kita perbuat banyak GATN, A, GATN, P, dan GATN, C. Next, lanjut. Yang bisa kita perbuat adalah kita menyesuaikan dengan kondisi di mana tempat kita bekerja. Lanjut. Nah, sebagai ini ya, ilustrasi ya, saya pernah dulu sebelumnya, saya dulu waktu PPDS pernah ditugaskan stase di NTT. Jadi, waktu itu di rumah sakitnya di Soe ya, waktu itu ya, di rumah sakitnya itu belum ada bank darah, belum ada PMI-nya juga belum terlalu, waktu itu, tidak tahu sekarang ya. Kemudian, ada pasien itu ini, apa, KIT, BABN-nya 4, mau dioperasi, nyari darah susah. Nah, yang ada itu fresh wool blood ini ya, benar-benar fresh wool blood. Jadi, dia itu nyari orang, ya, kemudian dites golongan darahnya. Kalau sama, nggak ada reaksi, terasa di cross-med, jadi, nggak diambil dulu. Jadi, orangnya itu nunggu di depan kamar operasi. Ini menarik ya, dia nunggu di kamar operasi. Jadi, kalau umpamanya, perawatnya itu bilang, toh, butuh darah berapa? Butuh darah dua. Baru dia langsung nyedot di pasien itu. Jadi, kayak Dracula gitu, kayak nyamuk ya, langsung nyedot darah dari pasiennya. Lalu, kemudian dimasukkan. Itu benar-benar fresh wool blood. Itu semua komponen ada, itu ada trombosit, ada plasma, ada, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin ada infeksinya juga ya. Jadi, memang harus benar-benar screening-nya harus ketat. Nah, jadi fresh wool blood, jadi kalau kita tahu, nanti saya disalahkan. Kan itu kan, guideline-nya adalah terapi komponen. Ya, kalau ada terapi komponen, ada PRC dan FFP sendiri. Itu mungkin Anda bisa melakukan sesuai guideline tadi. Cuman masalahnya kalau, jangan-jangan buru-buru FFP ya, sama PRC. Darah saja sulit. Ya, apalagi yang komponen, itu sulit. Jadi, di negara maju, itu memang kalau ada orang donor, itu langsung dipecah. itu tujuannya adalah membuat, salah satunya tujuannya adalah itu membuat waktu simpannya lebih lama. Jadi, kalau umpamanya trombosit saja, itu waktu simpannya hanya beberapa jam, satu hari, satu hari, begitu ya. Tapi, kalau dipecah, menjadi FFP, FFP itu bisa tahunan, bisa setahun, dua tahun gitu. Kalau darah, sesuai umur eritrosit, mungkin sudah satu bulan atau maksimal satu setengah bulan atau sampai dua bulan ya. Mungkin satu setengah bulan. Jadi, ketika dia dipecah, tapi kalau jadi FFP itu enggak bagus. Kemudian yang kedua adalah beberapa, seringnya pasien itu tidak memerlukan semua komponen. Kalau orang trombositopenia, cuma butuh trombositopenia dan enggak butuh hemoglobin atau enggak butuh plasma. Atau mungkin orang itu cuma butuh PRC aja, karena animenya grafis, namanya ya, cuma butuh B-nya aja, dia enggak butuh trombosit, dan sebagainya. Jadi, memang mengurangi resiko transfungsi. Cuman masalahnya adalah, kalau itu tidak ada bagaimana, di tempat kita yang ada ada fresh blood blood. Ya sudah, kita pakai fresh blood blood aja. Kemudian ada yang iseng mempertanyakan ya, jadi fresh blood blood itu isinya kan HB, plasma, kemudian trombosit, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok ini harus dipisah dulu, dijadikan PRC dulu, dijadikan FFP dulu, dijadikan trombosit dulu, dan nanti ditrombosikan lagi ke pasien. Kan akhirnya jadi world blood juga. Kan itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang, segala macam, hanya untuk memisahkan, dan akhirnya ya, dimasukkan lagi, menjadi, menjadi tanda kutip world blood juga. Jadi, kalau memang kita tidak punya komponen dan kita ada world blood, fresh world blood ya, itu teman-teman juga tidak usah takut-takut, asal cross-match-nya, asal screening-nya bagus, saya kira itu cukup berguna untuk mengatasi perdaraan dan gangguan fabulasi fresh world blood. Lanjut. Oke, ada juga paper ya, bahwa fresh world blood improve survival compared to komponen terapi. Jadi, ternyata, fresh world blood itu, dia, survival-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan komponen. Komponen itu, maksudnya, di-translusi PRC, EPP, sampai terunggulisit, memannya ya, jadi ikan satu. Kemudian, Anda bisa pakai type O un-cross-match for a last resort for transfusion. Jadi, kalau Anda tidak ada lagi, mana adanya type O un-cross-match, ya sudah, Anda bisa pakai. Group O, itu bisa di-translusikan secara aman, jika kita tidak tahu, orang ini golongan darahnya apa ya, wah ini ada golongan darah, oh ya sudah dimasukkan saja. Cuman ini terakhir ya, jalan terakhir. Kalau memang kita tidak punya resource apa-apa, ya kita bisa melakukan teknik ini. Cuman kalau kita bisa ada fasilitas ya, kita lakukan sesuai guideline. Oke, Wolbat is the optimal resistance bleed for demoraging trauma patient. Lanjut. Sudah terkintang, saya sampai jam berapa ya. Nanti kalau sudah mau habis, di potong. Oke, sekarang begini, fresh Wolbat itu kan baru, dok, kalau ada orang diambil, kemudian kurang dari 24 jam sudah ditranslusikan ya, itu kan fresh Wolbat. Tapi di tempat kita, itu Wolbatnya itu enggak fresh-fresh betul. Ada yang umurnya 5 hari, ada yang umurnya 10 hari, itu bagaimana? Bisa dimasukkan apa enggak? Ini yang menarik ya, ini ada paper juga. Cuman ini masalahnya adalah dilakukan in vitro ya. Kita enggak tahu apa yang jadi in vivo. Jadi in vitro itu, pasien diambil darahnya, kemudian dicek tromba elastograph. Tromba elastograph itu faktor pembukaan darahnya. Jadi hari ke-0 sampai ke hari ke-14, itu vagulasinya masih normal. Jadi Wolbat simpan, itu kalau di bawah 14, itu 100 persen, itu faktor vagulasinya yang bukan faktor vagusinya ya. Kan memang ada yang inaktif ya, karena faktor-faktor labil itu sudah enggak ada. Cuman ketika dicek tromba elastograph, itu hasilnya masih normal. Untuk terjadinya clot, dan lain sebagainya, itu masih normal. Dengan Wolbat, yang di bawah 14 hari. Setelah 14 hari itu, dari berapa sampel itu, cuman ada dua yang sudah mulai memanjang. Yang lain itu masih normal juga. Jadi kalau kita mau aman, darah simpan di bawah 14 hari, itu kalkulisinya itu masih normal. In vitro ya, dengan TEG. Jadi kalau kita punya darah simpan, ya enggak apa-apa, kita pakai saja. asal umurnya di bawah 14, itu masih dianggap bahwa faktor vagulasinya untuk membuat clot itu masih normal. Itu kan yang labil faktor gimana? Kan dia sudah hilang setelah. Kan faktor vagulasi itu tidak hanya dari satu pathway ya. Dia bisa berubah, dia bisa dari beberapa pathway. Mungkin yang satu pathway ini lumpuh, dia kuat di pathway yang lain. Jadi akhirnya clot-nya ini tetap terjadi, meskipun dia darahnya agak lama dan faktor-faktor yang labilnya itu mungkin sudah rusak atau sudah tidak aktif lagi. Lanjut. Lanjut. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang, mau pakai wall blood atau komponen? Ini ada beberapa memang, di mana-mana ada ini ya, ada procon ya, ada yang setuju, ada yang setuju, ya itu normal-normal saja. Jadi transfusion risk, resiko transfusi itu yang komponen itu, itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau kita pakai full blood, itu diambil dari satu orang. Kalau kita pakai PRC-nya sendiri, FTP sendiri, trombosis sendiri, kita nggak tahu, ini mungkin dari tiga orang yang berbeda. Dan resikonya, resiko transfusi itu akan lebih tinggi jelasnya. Ya karena yang satu diambil dari satu orang, yang satu mungkin dia ada dua atau tiga orang yang diambil darahnya. Kemudian cost jelas, lebih murah. Kemudian efektif terapinya, dia pada full blood ini, apalagi yang fresh ya, yang fresh full blood itu, dia akan mendekati darah yang hilang. Komponen-komponennya itu masih ada semua. Kemudian resiko bleeding, itu juga ya, kalau kita pakai fresh full blood, mungkin preservasinya nggak terlalu banyak ya, citratnya. Tapi kalau kita pakai tiga kantong, itu preservasi darahnya itu akan banyak. Dan preservasi banyak itu kemungkinan bisa menyebabkan gangguan koagulasi juga. Dia bisa mengikat kalsium, kalsiumnya besar rendah, dan sebagainya. Jadi, semakin banyak kantong, itu anti-koagulan yang dibuat untuk mencegah supaya darah di kantong itu tidak memunggu, itu akan lebih banyak dibandingkan dengan kalau cuma satu kantong saja. Jadi, tanda kutip ada resiko juga bahwa darah yang kita berikan untuk mengaktasi koagulasi problem itu, bisa juga ada resiko untuk terjadinya gangguan koagulasi. Karena hipokalsium, dan lain sebagainya. Cuman, yang berikutnya adalah overload problem. Jadi, kalau overload problem, kalau kita masukkan keluar darah 100 gitu, ya kita masukkan fresh full blood, mungkin butuh 100. Tapi kalau komponen itu mungkin volumenya lebih banyak. Jadi, cuman overload problem itu tidak terlalu bermasalah, karena pasiennya kan masih biding, jadi masih ada yang keluar, jadi tidak terlalu banyak menimbulkan masalah. Lanjut. Yang bisa kita lakukan, jantung posisi shock. Posisi shock ini sama dengan kita memperanfusikan 300-500 cc itu dari ekstremitas, masuk ke sirkulasi, ke jantung, dan ke sistemik. Jadi, yang paling gampang, auto-transfusion dengan posisi shock. Ini yang paling gampang. Jadi, yang pertama itu ya, kita memindahkan volume dari ekstremitas ke sistemik. Yang kedua, keuntungannya adalah, kembali lagi ya, kalau ada sungai dengan dua arah gini ya, kalau flow-nya itu menurun, jika kita ingin flow-nya itu lebih banyak ke sisi kanan, Mbak Mannyai, maka kita harus membuat resistensi di sisi kiri ini lebih tinggi. Jadi, alirannya itu akan lebih banyak ke kanan. Karena yang ke kiri itu, buntu atau bukan buntu ya, resistensinya lebih tinggi. Dengan mengangkat kaki gini, maka resistensi ke arah periferinnya akan lebih tinggi. Sehingga darah itu akan lebih fokus, akan lebih, alirannya akan lebih banyak ke arah jantung dan letak. Bahayanya, kalau tidak diangkat kaki, tapi kakinya malah diturunkan. Kalau kakinya diturunkan, itu resistensinya akan banyak. Jadi, darahnya akan lebih banyak tercuri ke ekstremitas. Kalau maunya dibuat kakinya lebih rendah dari jantung. Nah, itu berbahaya. Jadi, kalau diangkat kini, resistensi di kaki lebih tinggi, maka aliran darah itu lebih banyaknya ke otak dan ke jantung, bukan ke kaki. Jadi, kita memang mengorbankan organ-organ sebandar termasuk ekstremitas. Lanjut. Jadi, yang dilakukan adalah airway breathing support, pasang epidouble jarum besar, posisi shock, resistasi cairan, hindari masih fibodilusis, shock target saja. Kalau tendernya cukup, ya sudah, jaga diberikan cairan lebih banyak. Tapi, jika perdaraan terus berlanjut, lanjut. Yang dilakukan adalah next, damage control recitation. Stop perdaraan, hindari hipotermi, lakukan profusi fibodensin. Kemudian, kita evaluasi kecukupan cairan, bagaimana klinis, tensinnya di profusi, produksi urin. Kemudian, evaluasi kecukupan oksigen di jaringan. Mungkin, kalau kita punya blood gas, jadi blood gas, bagaimana laktatnya, dan lain sebagainya. Kalau kita punya fasilitas, kita bisa cek eba, bisa cek berapa jumlah trombositnya, clotnya, fibrinogen cutternya, berapa, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini untuk, ini untuk memudahkan, bahwa kalau terjadi hemorrhagic shock, maka primary goal-nya adalah stop breathing. Nah, kemudian, bagaimana dengan terapi cairan? Terapi cairannya itu ada dua yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana hemodinamiknya, dan bagaimana koagulasinya. Kita bisa berikan tranek samit acid, kalau kita, yang sebelah kanan ya, kalau kita konsernya dikoagulasi, kita berikan tranek samit acid, kemudian, kita berikan transfusi, sesuai kebutuhan. Kalau umpamanya konsernya kita di hemodinamik, maka, kita berikan cairan, itu sesuai target saja. Kalau targetnya terpenuh, ya kita nggak usah kasih cairan lagi. Karena, sambil dilihat, kalau tensi turun, kita kasih cairan lagi, supaya tensinya itu pada batas aman yang kita, batas aman minimal yang kita gandaki. Kemudian, kita bisa memasang vasopressor. Ini untuk sementara ya, karena hipopervusi di jaringan sekundir itu juga berbahaya. Jadi, kita pasang vasopressor untuk menjaga tensi itu supaya normal. Jadi, kalau kita tensinya turun, kita berikan cairan takutnya terlalu banyak, kita bisa pasang vasopressor. Cuman ini dilakukan setelah kita berikan fluid resusitasi dan masih terus berlanjut dan perdaranya masih banyak. Jadi, kita nggak memberikan vasopressor itu di awal. Kita berikan setelah cairan resusitasi kita, kita anggap terlalu banyak. Dan kemudian kita berikan vasopressor. Tapi ada juga yang berpendapat diberikan di awal. Ya terserah, itu banyak-banyak ininya ya. Banyak pendapat dari para ahli ya. Ya terserah, pokoknya kita tahu bahwa alasannya itu seperti itu. Lanjut. Nah, rapi caranya yang kita berikan, itu ada tiga kemungkinannya. Stipulasi membaik, langsung stabil, ini good response, normal volume, dan perdaranya sudah berhenti. Kemungkinan kedua adalah situasinya membaik, langsung turun lagi. Ini transient response, ini kemungkinannya adalah masih hypovolumnya dan ada masih continuous bleeding. Jadi, baik surgical maupun medical ya, karena gantung kalkulasi dan sebagainya. Ini pertimbangan disiap. Tapi kalau no response, ya ini sudah, agak susah ya, jadi mungkin apapun yang kita lakukan, juga outcome-nya tidak akan bagus. Lanjut. Permasalahannya tadi ya, kalau kita membuat hyperfusi di organ-organ sekunder, itu bisa terjadi sirkulasi penurunan dari sirkulasi seplangnik, kemudian inflamasinya lebih hebat, kemudian terjadi sepsis, karena translokasi kuman, dan lain sebagainya. kemudian bisa terjadi MUF dan sebagainya. Lanjut. Nah, TGOM ini terakhir ya. Jadi, cairan resistasi itu mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda di masing-masing pasien. Jadi, satu pasien itu tidak sama persis. Protokol itu hanya untuk membuat panduan buat kita. Cuman, kita harus melihat kondisi pasiennya betul. Apakah ini perlu teknik yang mana, atau perlu gratifisi yang mana, atau perlu jalan yang mana, itu juga tergantung kembali lagi ke masing-masing pasien. Banyak protokol, guideline, evident, namun yang terbaik adalah yang paling sesuai dengan situasi lingkungan kerja kita. Jadi, kita harus mengenali lingkungan kerja kita, dan kira-kira guideline mana yang cocok untuk diterapkan di tempat kita bekerja. Dan tidak ada satu pun protokol yang sempurna ya. Yang ada adalah bahwa kita harus terus belajar, terus melakukan analisa, dan meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi pasien-pasien peraunya. Lanjut. Kayaknya terakhir ini ya. Slide terakhir. Next. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga ada terkintan. Dilanjut. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak atas materi yang disampaikan dari ahli kita malam ini. Dokter pun spesialis anestesi konsultan intensif care. Sangat menarik, dan tentunya sangat berguna untuk para tenaga medis di gada terdepan, terutama di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau fasilitas seperti fasilitas yang canggih seperti rumah sakit tersiar. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter. Yang pertama saya bacakan dulu dari dokter Hanif. Ini asalnya dari Malang, FKUB. Dokter, mau tanggapan mengenai goal directed resuscitation. Apakah konsep lama kristaloid 3 banding 1 sudah tidak dipakai lagi? Pak Aksis. Semoga sehat selalu. yang harus kita pahami adalah kalau kita memberikan cairan yang banyak, itu mungkin hemodinamiknya akan membaik. Cuman kemungkinan berikutnya adalah efek negatif dari masif fluid yang kita berikan. Nah, ini dilihat masing-masing penderita. Jadi, kalau bawanya penderita itu dewasa muda, kemudian pasiennya itu tidak ada gangguan di cantungnya, tidak ada gangguan di tidak ada kumorbit yang dia bisa memperberat jika terjadi overload cairan, ya mungkin itu tidak ada masalah 1 bagi 3. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk goal directed. Jadi begini, kalau kita ada pasien, nomanya kita estimasi pasien itu berdarahan 1.000 atau 1.500. Kemudian kan teorinya adalah 2-4 nomanya, itu 1 pedaran 1 dibanding diberikan cairan kristaloid itu 2-4 ada yang 3. Kalau umpamanya kita berikan, tapi memang bukan 1 banding 1, karena kristaloid itu dia akan lebih mudah untuk shifting ke interstisil, jadi intrafaskularnya nanti dia akan berkurang lagi. Teorinya seperti itu, yang dipercayai seperti itu. Kalau umpamanya kita perdaran 1.000 kemudian kita berikan kan itu range ya 2-4 kalau kita berikan 2.000 dan demodinaminya sudah membaik ngapain kita berikan sampai 4.000 atau 6.000 kan itu kan tidak ada gunanya juga kalau demodinamik membaik kemudian dia urinya keluar dan lain sebagainya jadi kalau kita cukup berikan 2-3 atau 2 yang minimal 2 umpamanya ya kita berikan demodinamik membaik dan sinya oke nadinya turun ya kita mungkin tidak perlu memberikan sisanya tapi masalahnya adalah kalau itu demodinamiknya naik turun nah kalau demodinamiknya naik turun kalau kita berikan cairan yang terlalu agresif itu juga akan mempunyai efek negatif jadi mungkin kalau dia perdaranya masih tetap berlanjut maka kita gunakan protokol yang permisi di potensi tadi kita berikan asam tenek samad kita berikan cairan kita koloid atau mungkin transfusi juga kita berikan di awal karena mungkin perdaranya masih berlanjut kemudian juga kita berikan faso presor untuk mempertahankan tensi MAP itu sementara sampai perdaranya teratasi kemudian kalau sudah teratasi kita kembalikan lagi AP-nya kita kembalikan lagi MAP-nya itu kita kembalikan lagi mestinya dengan kita memberikan transfusi memberikan cairan dan sebagainya dengan perdaranya terhenti maka kita bisa menurunkan dosis dari faso presor jadi kalau saya pribadi memang tidak terlalu memberikan cairan yang sesuai target sampai 4 kali kalau diberikan 2 kali saja sudah membaik mungkin kita tidak perlu memberikan sisanya kecuali kalau memang tensinya itu belum membaik kenapa? karena mungkin estimasi itu kita keliru kita estimasi 1000 jadi mestinya diberikan 2000 saja tapi ternyata dia tidak membaik coba kita berikan 3 kali jadi 3000 atau 4000 terus membaik kemungkinan kedua adalah estimasi kita keliru mungkin dia tidak 1000 berdarahnya mungkin 1300 atau 1400 sehingga dengan cairan yang lebih banyak yang genamnya akan lebih baik jadi ya ini kan estimasi ini tidak bisa pasti yang penting adalah titrasi dan monitor kan dulu kita diajar kita tidak bisa langsung memberikan banyak tanpa dimonitor jadi yang paling penting adalah di evaluasi literasi dan monitoring jadi kita kita lakukan adjustment kira-kira butuhnya segini kita berikan cairan tepat segini nanti setelah itu kita evaluasi kita monitoring kira-kira efek efek dari yang kita berikan itu bagaimana kalau membaik ya sudah berarti itu yang yang good response tadi ya tapi kalau naik turun naik turun itu mungkin yang transient response ada masalah yang belum selesai di belakangnya dan harus dicari tahu gitu mungkin Dr. Kintan terima kasih baik Dr. Hanif apa sudah cukup jawaban dari pertanyaannya ya sedikit tanggapan kalau boleh ini yang saya perlukan ya teman-teman pengalaman di lapangan jaminnya bisa kira-kira diskusi santai aja ya jadi kalau waktu kita pendidikan kan diajari pokoknya misalnya praktur pemur beliting 3.000 gitu ya atau beliting ini 2.000 ya harus diganti 5.000 saya rasa sekarang konsepnya sudah enggak sesak begitu ya dok artinya bisa dilihat pasiennya juga usia geriatri apakah ada beliwayat senyalnya putus-putus Dr. Hanif harus diberikan sejumlah itu berarti dok ini bedanya pasien trauma dengan pasien yang dioperasi kalau pasien dioperasi itu kita bisa melihat operasi mulai jam 8 jam 9 perdaraan 1.000 jam 10 perdaraan jadi 1.500 jam 11 langsung 5.000 ini bisa melihat di depan mata jadi kita bisa melakukan terapi itu langsung masalahnya kalau pasien trauma kita jaga gedit duduk-duduk tenang-tenang gedit duduk-duduk pasien datang pasien shock perdaraannya sudah berlangsung 1 jam 3 jam yang lalu nah ini juga agak susah juga bagaimana kita memberikan cairan kalau kita lakukan analisis kan kita bisa diterasi sesuai dengan perdaraannya keluar jadi mungkin itu tantangannya ya mengganti pasien trauma yang perdaraannya sudah berlangsung beberapa saat yang lalu dan datang di tempat kita tinggal shocknya aja jadi ya tapi konsep-konsep dari terapi cairan pada saat kita melakukan analisis mungkin ada beberapa yang bisa dipakai juga untuk pasien-pasien perdaraan mungkin gitu dokter Hanif sudah cukup dokter Hanif terima kasih atas pertanyaannya dokter Hanif dan juga jawabannya dokter pun jadi intinya adalah semua itu tergantung dari kasus masing-masing ya dok ya tidak bisa disamakan sama ratakan bahwa ada satu kasus perdaraan kemudian diganti tiga kali volume blood loss ada juga yang membutuhkan permissive hypotension begitu ya dok ya ya cuman ya tetap gerdian itu perlu ya karena panduan kita berpikir cuman kalau ada kondisi yang agak berbeda kita memang harus harus paham dan menyesuaikan dengan kondisi pasien tersebut baik jadi dokter pun ini juga mengundang teman-teman sejawat sekalian terutama yang pernah menemukan kasus bleeding terutama mungkin teman-teman sejawat yang berada di daerah yang bukan di kota besar dan menemui kasus-kasus yang sulit bisa langsung sharing di sini tentang trauma tentunya dengan bleeding kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari dokter Prili Surabaya FKUNER berapa lama waktu yang diizinkan untuk permissive hypotension sebelum terjadi komplikasi irreversible terima kasih dokter ya terima kasih ini pertanyaan bagus tapi jawabannya yang sulit ya kalau orang yang masih bleeding kan ya tetap diperlukan permissive jadi makanya yang paling penting adalah bleeding sesegera mungkin nah cuman masalahnya adalah kalau bleedingnya berlanjut ya itu yang tidak bisa jadi kalau perdaraannya sudah berhenti maka kita tidak perlu lagi melakukan permissive hypotension kalau perdaraan sudah teratasi baik itu surgical angiografi dan sebagainya jadi kita bisa langsung naikkan MAP-nya normal supaya profusi di organ-organ sekunder itu bisa berjalan dengan baik masalahnya kalau itu belum terjadi bleedingnya masih jalan terus ya mau tidak mau tetap kita melakukan profusi potensial dan semakin lama itu terjadi maka outcome-nya juga akan semakin jelek jadi kalau bisa sesegera mungkin kalau bisa malah tidak dilakukan permissive hypotension permissive hypotension kan dilakukan kalau terpaksa kalau kita melakukan damage control resuscitation tapi kalau pasiennya perdaraan 1000 fractur plus fractur femur perdaraan 1500 pasien shock dikasih cairan RL 3000 shock yang teratasi ya akhirnya tidak perlu permissive hypotension tapi kalau pasien itu keras injuri darah masih netes-netes susah dihentikan dan sebagainya itu agak berbeda juga kondisinya jadi kalau bisa segera dilakukan operasi atau dilakukan pepat tekan atau segala macam sehingga kita tidak perlu melakukan permissive hypotension karena permissive hypotension itu itu tadi karena banyak banyak ini ya banyak komplikasi yang mungkin bisa terjadi kalau kita melakukan permissive hypotension jadi kalau bisa sesegera mungkin atau mungkin kalau bisa tidak dilakukan tapi kalau harus dilakukan ya dilakukan sesederah mungkin kira-kira seperti itu karena semakin panjang prolong shock semakin panjang itu juga meskipun pasiennya survive ya mungkin kerusakan organ sekunder itu bisa saja terjadi itu karena terlalu panjang shocknya beberapa organ memang berbeda ya waktu menghadapi hipoksi dan hipopervisi kalau di otak dan otak itu mungkin 35 menit dia tidak dapat aliran atau hipoksia itu sudah terjadi kerusakan yang reversible tapi kalau ginjal mungkin bisa agak lama bisa satu jam dua jam kalau di tempat lain bisa agak lama tapi itu tadi semakin lama ya pasti akan semakin kecil jadi permissive hypotension merupakan pilihan yang terakhir ya dok sebelumnya tentu prioritasnya untuk stop bleedingnya dulu ya kemudian ini dokter pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir mengenai delivery oxygen apa semua pasien trauma dengan bleeding membutuhkan bantuan oksigen untuk optimalisasi delivery oksigen selain juga dilakukan resusitasi cairan dan stop bleeding terima kasih dokter saya bisa ditunjukkan selain delivery oxygen ya ini pertanyaannya bagus ya kalau pasien trauma apakah kita masih perlu area bleedingnya jawabannya jadi coba ya coba dislet yang 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 terjelit oksigen tadi bisa ini saya kan ini ya kalau kalau saya yang screen dan kemudian lambat ini saya saya dibully sama dokter jidon sama seterah anif ini laptopnya ini terlalu terkintan dia enggak berani membully saya dibully sama teman-teman itu dok kalau kalau saya ya jadi jadi begini delivery oksigen enggak boleh turun kalau bisa dimannya juga enggak boleh naik itu kombinasi yang cukup mengerikan jika terjadi penurunan delivery penurunan delivery oksigen dan kenaikan diman oksigen suplainya turun dimannya naik ini nyomplangnya akan lebih lompat itu akan mengerikan nah ini kita lihat di sini jadi delivery oksigen itu komponennya adalah kardia kodput dan konten arterial utuh permasalahannya adalah pada pasien trauma itu preloadnya akan turun sebelum kita berikan cairan dan kita bantormovolemi preload akan turun kalau preload turun kardia kodput turun dan permasalahan kedua itu adalah di cao2 pada pasien trauma itu akan turun sehingga cao2 akan turun dan ini akan lebih berbahaya jika kita kombinasi dengan saturasi yang turun kalau saturasi turun habinya turun itu delivery oksigen turunnya itu akan lebih banyak jadi minimal kita harus menghandle harus mengatasi permasalahan di aerobriting supaya kita memastikan saturasi oksigennya ini tidak turun kalau saturasi oksigen turun ditambah dengan habi turun itu lebih cepat itu kondisi yang mengerikan jadi makanya kenapa kok selain transfusi itu nomor satu aerobriting dulu karena kita harus benar-benar menjaga cao2 karena pada pasien trauma dan dilakukan resusitasi cairan itu habinya pasti turun kecuali kalau kita memberikan transfusi darah yang ada komponen eritrosibnya habinya pasti turun kalau habinya turun kita tidak boleh cao2 turun kalau cao2 turun yang turun dua komponen dua parameter itu cao2 akan turun lebih banyak dan itu bisa lebih lebih berbahaya lebih bisa memperberat kondisi pasien jadi begitu cabanya jadi tetap dilakukan aerobriting support tetap dilakukan pada kondisi tertentu bahkan kita harus melakukan intubasi kenapa karena intubasi itu kita dan dilakukan sedasi itu kita membuat demandnya itu tidak naik orang nafas 16 kali per menit kemudian kemudian dia perdaraan kira-kira kalau dia kelas 3 itu RRK jadi berapa pasti tinggi dia akan takipno betul takipno itu membuat demandnya meningkat pada satu titik dimana delivery oksigennya turun tapi demandnya meningkat dan dia bisa dikompensated itu bisa mengerikan jadi pada beberapa kondisi kalau kita di sebromo kalau pasiennya so berat itu ya kita lakukan intubasi karena dengan mengontrol respirasi itu kita jauh menurunkan demand karena oksigen suplainya itu turun atau berkurang jadi target kita adalah kita tidak membuat suplai turun tapi juga tidak membuat demand meningkat kalau bisa demandnya diturunkan kalau ada fasilitas di tempat kita malah kita intubasi karena itu tadi untuk menurunkan demand mungkin begitu ya jadi beberapa kasus kita malah perlu intubasi pasien-pasien dengan so yang berajik RV breathing support itu nomor ya gak nomor satu ya pokoknya penting semua nomor satu support baru kemudian yang lain itu juga penting juga pada pasien-pasien perdaraan oke terima kasih mungkin ada ada respon atau mungkin ada yang berjalan baik dokter ya terima kasih jawabannya ternyata memang amannya kita perhatikan dulu pemberian oksigen bantuan oksigen ya dok yang meskipun mungkin tidak ada gangguan RV breathing yang jelas tapi untuk amannya karena ada bleedingnya kita sediakan bantuan oksigen kemudian ini ada pertanyaan lagi apalagi yang jelas-jelas ada gangguan RV breathing ya itu harus setelah di tangan siap dok ini ada pertanyaan lagi dokter saya baru ingat kenapa kenapa kok kita memberikan oksigen ini mungkin ya meskipun ini tidak signifikan dengan oksigen yang kita berikan kita bisa menaikkan PAO2 PAO2 itu itu berbanding lurus dengan FU2 yang kita berikan kalau kita berikan FU2 tinggi maka PAO2 akan tinggi ya lumayan lah bantu dikit-dikit PAO2 kalau kita tidak berikan oksigen maka PAO2 ya meskipun ada yang ngomong itu tidak signifikan ya tapi pada kondisi kayak kita tenggelam gitu ya mungkin ranting yang lewat bisa bermanfaat untuk menyelamatkan mungkin kira-kira ya itu memang tidak signifikan sih ini debatable ya tapi kalau dengan menaikkan level 2 maka kita bisa meningkatkan PAO2 untuk ya sedikit menambah PAO2 gitu ya menggososri tak potong silahkan dokter makasih banyak info tambahannya ini ada pertanyaan lagi rata dokter dari Farihaskah dokter Farihaskah Hafiz Mikala yang pertama permissive hypotension apakah memakai target tetap di atas MAP yang kedua bagaimana cara menghitung jumlah darah yang dibutuhkan untuk transfusi WB dan PRC agar tidak terjadi massive transfusion dokter ya nomor satu kalau kita di gantungnya tadi kita patutannya ini ya patutannya systolic pressure ya lebih mudahnya kita pakai systolic pressure itu sih sesuai guideline jadi kita dibatasi di atas 80 biasanya sih 90 memang beberapa organ itu dia berkaitan dengan MAP MAP itu komponen tertingginya adalah systolic mungkin itu ya yang jadi jadi pertimbangannya jadi kalau systolicnya itu turun maka MAP-nya akan lompat turun kalau diastolicnya yang turun mungkin MAP-nya terlalu turun nah pada damage control resuscitation pada permissive potential kalau sampai diastolicnya terlalu rendah atau mungkin kita lihat pasiennya itu kalau tidak naik MAP atau jarak false pressure-nya terlalu tinggi disitu kita bisa pakai false pressure makanya fungsi dari norepinephine itu dipasang seperti itu untuk menjaga supaya diastolic pressure-nya tidak terlalu rendah dan ujung-ujungnya nanti MAP-nya biar tidak terlalu rendah juga soalnya seperti jantung ya jantung di coroner perfusion itu dia lebih banyak diakili pada fase diastolic memang dan ber berhubungan dengan MAP di ginjal itu juga atau regulasi itu juga bekerja pada MAP jadi kira-kira begitu ya kalau untuk gantannya itu ya yang kondisi itu kita patokannya adalah diastolic pressure karena komponen MAP yang paling besar kan MAP itu rumusnya saya lupa ya jadi sistolic sama diastolic 2 sistolic sama diastolic bagi 3 kalau tidak salah apa kebalik kebalik sistolic 2 sistolic dibagi 3 kalau sistolic-nya itu turun apa namanya MAP juga juga akan turun kalau lihat grafik dari dari ABP ABP itu kalau sistolic-nya yang turun itu apa namanya MAP-nya itu juga bisa ikut turun juga tapi ya kalau bisa sih diastolic-nya tidak turun juga itu tadi karena beberapa organ itu dia dihaliri oleh diastolic jadi makanya kita kadang-kadang kadang-kadang sering juga kita memberikan vasopressor pasien-pasien yang kensinya tidak sesuai target baik pertanyaan yang kedua ini dari dokter Fahri Haskah juga bagaimana cara menghitung jumlah darah yang dibutuhkan untuk transfusi wall blood dan PRC agar tidak terjadi massive transfusion ini yang susah kalau pertanyaannya kontinus itu agak susah jadi mungkin ini pengalaman kita di kamar operasi di kamar operasi itu kita kan di kamar operasi itu ada beberapa operasi itu yang dia bleeding-nya itu istiqomah kontinus terus gitu ya bleeding-breeding terus gitu ya kalau seperti itu biasanya ya kita dulu diajari untuk menghitung namanya estimated blood loss jadi kita kita hitung kalau perdaraan sekian itu kira-kira HP-nya jadi berapa kalau perdaraan sekian HP-nya jadi berapa kalau umpamanya dia perdaraan sekian ini kalau di yoga maka pada satu titik ini kita mungkin cuma perlu kristaloid di titik yang ini mungkin kita perlu koloid di titik yang ini HP-nya tutup turun maka kita perlu transfusi jadi memang pada beberapa orang agak berbeda cuman pada pasien trauma kita tidak bisa intinya bisa estimasi saja tidak bisa secara pasti berapa banyak perdaraan yang keluar berapa banyak caranya tidak bisa pasti yang paling yang paling gampang kita pakai yang ini yang punya ATLS itu yang kelas-kelas coba dilihat ini 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 jadi kalau mamanya ada tanda-tanda yang muncul seperti ini itu kira-kira perdaraannya sekian kalau perdaraan sekian kalau sudah kita berikan cairan sekian itu mungkin sudah terlalu banyak jadi kita perlu koloid itu mestinya bisa dihitung jadi kita target meskipun hanya sekitar estimasi jadi mamanya estimasinya orang itu HP-nya awal 14 ini agak panjang juga HP-nya 14 berapa 50 itu kira-kira blood volumenya itu dikalikan aja 70 atau 80 4000 lah katakanlah ya katakanlah 4000 nah dia bisa berdarah sampai setengahnya untuk membuat HP-nya jadi 7 kan HP-14 kalau ke-7 kalau ke-7 cuman ini estimasi ya estimasi aja ini gak bisa pas juga tapi 7 berarti dia bisa berdarah separuhnya jadi kalau dia berdarahannya blood volumenya 4000 sebelum dia perdaraan 2000 itu mungkin cukup perlu tidak perlu transfusi mungkin perlu kristal sama kolot saja kalau perdarannya berhenti dia perdaraan 2000 kemudian perdarannya berhenti nah itu mungkin gak perlu transfusi mungkin kita bisa berikan kristaloid atau koloid aja kalau 2000 kalau disini kira-kira kelas 3 dia sudah mulai shock-shock gitu ya waktu pemur perdaraan kanan kiri ya perdaraan 2000 pasien datang shock nah kira-kira orang ini HP-nya 14 atau 16 sebelumnya ya nah kalau pada kosis itu ya kita berikan cairan koloid dan kristaloid selesai gak perlu transfusi atau mungkin transfusi satu aja cukup gak perlu transfusi sampai HP-12 atau 14 kembali awal mungkin di transfusi sampai HP-8 atau 9 itu mungkin sudah cukup kalau dewasa muda nah kalau orang ini dengan cedera kepala itu beda lagi gak bisa HP-nya rendah atau pasien dengan persihan tua dan lain sebagainya jadi gantan ini bisa dipakai memang kalau pada kondisi-kondisi yang ekstrim itu mungkin perlu modifikasi jadi mungkin kita perlu ada lagi momennya pasien di kamar operasi ya perdaran 2000 perlu transfusi gak mungkin gak kalau HP awalnya 14 atau 15 tapi kalau di awalnya HP-nya itu sudah 8 sebelum naik operasi jangan nunggu jangan nunggu perdaran 2000 mungkin perdaran 500 atau 200 sudah kita transfusi jadi ini agak agak sulit juga nah yang lebih membuat sulit kita gak tahu kondisi pasien sebelumnya kan datang ke tempat kita sudah shock nah ini juga tantangan juga memang kalau datang ke tempat kita masih dewasa muda ya mungkin kita bisa memperkirakan kira-kira orang ini sebelumnya normal rumah saja atau mungkin yang lebih ekstrim ya pasien sudah tua anemia gitu ya dekomgen 4 sesek dibawa ke rumah sakit dengan mobil nah mobilnya masuk durang masuk durang kemudian dia terjadi internal bleeding ini shocknya kombinasi shock cardiogenic shock hypolemic shock neurogenic mungkin ada bakur cervical dan lain sebagainya terus di tempat-tempat kita masih hidup ini lebih ini ganteng ini gak berlaku ini kalau mau beratakan dengan pasien kayak gitu lebih rumit jadi ya ya kalian bisa dipakai kita yang keluar dari tempat itu yang memang harus paham tentang pelaksanaan dari ganteng itu baik dokter terima kasih atas jawabannya ini ada pertanyaan terakhir dokter dari dokter Arianto Boyolali ITS PKU Muhammadiyah Surakarta izin bertanya sensitasi cairan pada open fraktur femur dan pedaran masif bagaimana menghitung perkiraan kehilangan cairan mungkin bisa direview mirip-mirip materi ATLS mungkin ya dok ya ya kira-kira itu kan estimasi ya jadi kalau pasien datang kemudian pulse-nya itu 130-an gitu ya mungkin ini kelas 3 dontasnya kira-kira 40% dari plat volumenya dia kalau berat badan 70 ya tinggal kita itu estimated plat volumenya berapa kira-kira yang hilang itu berapa CC kemudian dari sini kita bisa merancang terapi yang kita berikan terapi cairan apa yang kita berikan apakah kristalit aja atau kloruit atau mungkin kalau masih bleeding ya kita siap-siap harus ngurus darah barangkali orang ini perlu dilakukan tradisi tapi itu semua yang paling penting adalah menghentikan perdaraan sesegera mungkin jadi apapun yang terjadi perdaraan itu harus sudah dihentikan kalau tidak nanti semakin panjang perdaraan semakin banyak perdaraan semakin banyak cairan resistasi kita maka akan muncul yang aneh-aneh tadi itu ya price debt atau segala itu akan muncul dan kalau itu muncul maka outcome dan survival rate nya juga jadi kira-kira jadi ini bisa dipatokan kalau pasien itu sadarnya sudah mulai tidak sadar mungkin kita perlu kristalit dan belak kristalit dan sama koloid dan sebagainya baik dokter jadi semuanya dikembalikan ke patokan gejala klinisnya lalu disesuaikan dengan ini guide line nya ini ya dok kelasnya berapa terus kira-kira blood loss nya berapa gitu ya dok baik sepertinya semua pertanyaannya sudah terjawab dokter terima kasih banyak atas waktu ilmu yang diberikan dari selat rumah skor tadi tidak ada cara koloid kapan kita berikan koloid ini juga ya ini tidak ada patokan yang pasti ya jadi begini koloid itu diberikan supaya kita tetap mempertahankan tekanan ongkotik di dalam intrafaskuler karena kalau tekanan ongkotiknya terlalu turun maka dia akan terjadi intrafaskuler dan intrafaskuler dia akan berpindah ke intrafaskuler ini juga kalau kita dikampar operasi itu akan lebih mudah kenapa karena kita tahu baseline dari pasien kita tahu orang ini albuminnya berapa kalau albuminnya masih tinggi kita masih bisa imutulusi pakai kristaloid tapi kalau albuminnya itu sudah rendah mungkin kita tidak bisa terlalu banyak memberikan kristaloid karena tekanan ongkotiknya pasti turun disitu kita bisa berikan koloid di awal nah ini kalau di OKA kita bisa tahu kondisi pre-opnya karena kita periksa lengkap HP-nya berapa tropisinya berapa dan segala macam masalahnya pasien datang tiba-tiba sudah kalau seperti itu dulu memang ada ada bukan guideline ada semacam ini ya kalau kita sudah berikan 2-4 kali dan kemudian tensinya tidak naik kita bisa berikan koloid karena kemungkinan tekanan ongkotiknya juga ikut turun juga tapi itu tidak pasti juga yang paling ini diberikan darah karena darah nanti darah itu pasti semua komponen akan tergantikan cuman karena darah itu tidak bisa tersedia setiap saat jadi jika orang itu target demodinamiknya itu kalau saya pribadi ya kalau saya lihat pasien itu dengan diberikan kristaloid tapi tekanan darahnya itu tekanan darahnya itu masih dalam target yang kita kendaki ya cukup dengan kristaloid tapi kalau dia sudah terlalu banyak kristaloidnya terlalu banyak ini ya susah juga ya patokannya ya ini ini secara 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 ini ya secara estimasi ini bisa kita hitung umpamanya target albumin berapa yang bisa diterima oleh orang itu berapa kira-kira umpamanya ya kalau kita ikut kriteria BPJS saja lah BPJS itu kan kita gak dapat albumin kalau gak 2,5 itu ya pengsidan ya kalau 2,5 baru dapat terlalu albumin umpamanya ya ya itu kita anggap 4 nya 2,5 jadi kalau orang itu albuminnya awal kita anggap 4 namanya kan kita gak tahu ya kita anggap aja 4 nah 4 itu jadi 2,5 itu kira-kira dia sudah kehilangan berapa persen dari perdaranya ini untuk estimasi aja ya jadi kalau awalnya 4 dia jadi 2,5 itu mungkin kira-kira 30 ya 30 persen namanya ya 30 persen darah hilang dikasih cairan kristaloid maka albumin takkan turun dari 4 jadi 2,5 kalau sudah 2,5 itu mungkin critical point jadi kalau perdaranya kira-kira 30-40 persen maka kita harus berpikir tentang ongkotik pressure pada pasien itu mungkin kalau gak ada darah ya kita bisa berikan jangan kristaloid saja tapi juga kita berikan koloid dengan perbandingan 1 banding 1 atau 1 banding 1,5 dari perdaraan kalau perdaraan kira-kira keluar 100 ya kita berikan kira-kira 100 kalau kristaloid kan lebih 2 sampai 4 jadi ya kita bisa bisa estimasi secara kasar seperti itu sih jadi kalau dia kehilangan 30-40 persen itu tekan ongkotiknya pasti akan lompat turun jauh jadi disitu mungkin kita tidak tidak bisa memberikan kristaloid saja tapi kita juga bisa menambahkan koloid disitu ya itu sekiranya seperti itu ya secara idea secara estimasi ya terima kasih terima kasih banyak dokter maaf juga dokter Fari Haskah tadi belum terlihat pertanyaannya terima kasih banyak jawabannya dokter pun kemudian pemaparan materinya juga ilmunya dan waktunya yang sangat berharga berbagi dengan kami disini RSTKA dan teman-teman semua dengan berakhir sesi tanya-jawab pada malam hari ini maka berakhir juga sesi ngobras pada malam hari ini kemudian dapat dilihat lagi kita membuka donasi untuk korban Semeru donasi dapat berupa uang yang bisa ditransfer ke rekening yang tertera dan juga barang yang dapat dikumpulkan di posko FKUNR di jalan Profesor Mustopo nomor 47 donasi barang dapat berupa sembako baju layak pakai sabun perlekaman mandi tenda selimut obat-obat masker dan lain-lainnya terima kasih juga kepada Dr. Hermi selaku perwakilan dari RSTKA dan juga untuk teman-teman sejawat semua yang telah bergabung bersama kami pada sesi Ngobras pada malam hari ini semoga ilmu nya bermanfaat mohon maaf sekali apabila ada salah kata selama berlangsung acara kemudian bagi teman-teman yang ingin menonton siaran ulang dapat langsung mengunjungi YouTube RS Terapung Kesatria Air Langga di situ ada berbagai macam Ngobras dengan berbagai macam topik dan tentunya dari alihnya langsung kemudian yang ingin mengikuti update kegiatan RSTKA dapat follow Instagram langsung di at RSTK Kesatria maaf at RST Kesatria Air Langga lalu minggu depan kita akan berjumpa lagi di sesi ngobras selanjutnya dengan topik tata laksana akut abdomen tantangan dan hambatan yang akan dibawakan oleh ahli kita dokter Riki Biwibowo spesialis bedah sampai jumpa di ngobras selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan semoga sehat selalu terima kasih semua mohon sebelum lift apa bisa foto bareng dokter pun mungkin teman-teman yang lain bisa dibuka semua kameranya untuk dokumentasi sebentar mungkin Mas Rohim atau dokter Talita bisa membantu foto ya bagi teman-teman yang bersedia untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi monggo saya akan memulai dokumentasi sebentar saya hitung untuk slide pertama 1 2 3 untuk slide kedua oh sepertinya slide pertama aja ini yang menyalakan kamera oh baik mungkin banyak yang malu ya masih gak apa-apa yang penting dapet ilmunya dokter kun malam hari ini terima kasih banyak dokter kun terima kasih banyak dokter herni dokter-dokter semua yang sudah mengikuti pada malam hari ini untuk kintan sama dokter kun izin untuk foto berdua abis dokter kun foto dok sebentar oke untuk kintan dan dokter kun satu dua tiga oke mungkin ada ganti gaya satu lagi satu dua tiga oke terima kasih terima kasih banyak dokter pun terima kasih banyak talita dokter herni monggo jenlif ya terima kasih terima kasih banyak dokter terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.